Proses penyidikan terhadap bus Putra Fajar yang alami kecelakaan maut saat mengangkut rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok, masih terus dilakukan. Seiringan dengan penyidikan yang dilakukan polisi bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Dishub Jabar berbagai fakta barupun mulai terungkap. Salah satunya, terkait kondisi bus yang diketahui ternyata merupakan rakitan atau hasil modifikasi. Kabit lalu lintas di Sub-Subang, Jamaluddin mengatakan, bus tersebut merupakan bus tua yang dibuat tahun 2006. Akan tetapi, kondisi fisik bus sudah diperbaharui atau dimodifikasi menjadi tipe Heidegger. Sementara itu, sejumlah warganet mengungkap fakta lainnya soal bus tersebut. Sebelum kecelakaan maut terjadi di Jiyatar, Subang pada Sabtu malam, bus yang sama rupanya sudah sempat mengalami dua kali masalah. Peristiwa nahas itu terjadi tepat dua minggu dan beberapa hari sebelum kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang rombongan SMK Lingga Kencana Depok itu. Penelusuran Tribun Jakarta.com, salah seorang warganet dengan akun TikTok Rara Underskor Azura, menceritakan detik-detik saat dirinya dan keluarga mengalami peristiwa mengerikan tanggal 27 April 2024. Tepatnya pada dua minggu sebelum peristiwa kecelakaan menimpa siswa SMK Lingga Kencana di Jiyatar, pemilik akun tersebut sempat melakukan perjalanan bersama keluarga dengan menggunakan bus yang sama dengan nomor polisi E7524 OG. Saat itu, bus tersebut belum berganti poh menjadi putra fajar dan masih menggunakan merek Maulana Trans. Pada unggahan lainnya, pemilik akun tersebut memperlihatkan video saat bus berkelir hitam dengan corak hijau dengan nomor pelati yang sama, berhenti di bahu jalan serta mengeluarkan asap pekat. Beberapa penumpang tampak keluar dari bus tersebut sambil membawa tas bawaan mereka. Kedua postingan itu, sontak memancing banyak reaksi warganet. Sejumlah komentar, mempertanyakan alasan bus tersebut masih dioperasikan meskipun sudah bermasalah. Dalam kolom komentar, salah satu warganet menyebutkan riwayat bus tersebut sebelum akhirnya berganti nama menjadi Putra Fajar. Tak hanya terjadi pada 27 April, masalah pada bus tersebut sebelumnya juga diduga sudah terjadi beberapa hari sebelum peristiwa kecelakaan Maul. Pada tanggal 8 Mei 2024, seorang warganet bercerita sempat menggunakan bus yang sama untuk mengantar rombongan anak TK Study Tour ke Jundleland, Sentul Bogor. Pada unggahan lain, disebutkan bahwa pada tanggal 8 Mei itu, bus tersebut juga dikemudikan oleh sopir bernama Sadira. Sekadar informasi, Sadira merupakan sopir yang juga membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana hingga kecelakaan. Pol Resubang kini telah menetapkan Sadira sebagai tersangka atas peristiwa kecelakaan Maul tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.